Halo Tolabers! Menjadi tangan kanan presiden dalam segala urusan dalam negeri tentu bukanlah hal yang dapat dilakukan oleh semua orang. Bayangkan, negara seperti Indonesia yang berpenduduk lebih 270 juta orang bila tidak ditangani dengan orang yang berkompeten, pasti kacau jadinya. Orang-orang yang memiliki kriteria seperti tadi bukanlah orang sembarangan. Seperti layaknya seorang Kito Karnavian yang beberapa tahun belakangan menduduki posisi penting yang bersentuhan langsung dengan seluruh rakyat Indonesia. Besarnya tanggung jawab yang diemban tentu sejalan dengan imbalan yang ia dapat berupa materi. Namun pertanyaan terbesarnya justru berasal dari seberapa jumlah yang ia kumpulkan selama bertugas menjadi abdi negara. Bagi kamu yang punya rasa penasaran serupa, kita punya jawabannya nih. Dalam segmen Auto Sultan kali ini, kita bakal mengulas tuntas mulai dari perjalanan karir, total harta, hingga tentunya koleksi kendaraan mewah dari Tito Karnavian. Siapin cemilan dan tonton sampai habis ya! Saat usianya masih anak-anak, pria bernama lengkap Muhammad Tito Karnavian ini memang sering disebut-sebut sebagai anak yang cerdas. Kehidupan masa kecil hingga remajanya jauh dari kata kenakalan. Teluruhnya ia tempuh di kota kelahirannya, Palembang. Setelah lulus SMA, Tito diperhadapkan pada pilihan hidup yang begitu sulit dan butuh waktu lama untuk dipertimbangkan. Ayahnya ingin dirinya berprofesi sebagai dokter agar dapat menolong sesama yang menderita penyakit. Walau dinyatakan lulus pada Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, Tito memilih mengundurkan diri. Bukan karena dirinya juga sekaligus lulus di sekolah tinggi akuntansi negara. Namun, karena alasan ekonomi yang membelit keluarganya saat itu membuat tekadnya bulat untuk mendaftar di Akademi Kepolisian yang seluruhnya dibiayai negara. Pilihan tersebut ternyata tidak sia-sia. Tahun 1987, pria kelahiran 26 Oktober 1964 ini berhasil lulus dengan peredikat lulusan terbaik dan sekaligus meraih penghargaan bintang Adi Makayasa. Penugasan pertamanya ia dapatkan di Polres Jakarta Pusat sebagai kanit Jatan Ras Reserse Polres Metro Jakarta Pusat. Namun, bukan berarti ia berhenti belajar. Tito berhasil meraih gelar-gelar akademik yang berkaitan dengan kepolisian. Hebatnya lagi, gelar-gelar tersebut ia raih di luar negeri. Bachelor of Arts in Strategic Studies Massey University Selandia Baru dan Master of Arts in Police Studies dari University Exeter Inggris. Termasuk juga gelar doktoral atau PhD di bidang terorisme dalam Studi Strategic Studies with Interest on Terrorism and Islamist Radikalization dari SRA Jaradnam School of International Studies Nanyang Technological University Singapura. Selepas dari sana, layaknya seorang perwira polisi penugasan Tito berpindah-pindah ke sana kemari. Sosoknya mulai mencuat saat berhasil menangkap putra presiden kedua Indonesia Tommy Soeharto dalam kasus pembunuhan seorang hakim di tahun 2001 silam. Sejak saat itu, karirnya pun terbilang cukup moncer. Penempatannya di data semen khusus 88 Anti-Terror Folda Metro Jaya sebagai pimpinan di tahun 2004 juga menuai prestasi. Ia berhasil menangkap persembunyian gembong teroris Dr. Azari di wilayah Batu, Jawa Timur. Sebab 4 tahun berselang, ia berhasil membeku kawan karib Dr. Azari yang juga pimpinan teroris di Indonesia, Nurdin M. Top. Suksesnya Tito kemudian membuatnya makin dilirik pejabat Polri. Jabatan Kapolda Papua ia emban selama beberapa saat kemudian dimutasi menjadi Kapolda Metro Jaya. 9 bulan berstatus Kapolda, ia ditunjuk sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme pada tahun 2016. Namun, lagi-lagi, Tito tidak begitu lama menduduki sebuah jabatan. Kali ini, ia ditunjuk sebagai pimpinan tertinggi Polri oleh Presiden Jokowi Dodo di tahun 2016. Namun, sebelum memasuki masa purna baktinya, Tito mengundurkan diri dari jabatan impian semua perwira Polri tersebut di tahun 2019. Hal itu dikarenakan ia ditunjuk menjadi Menteri Dalam Negeri di Kabinet Indonesia Maju saat itu juga. Perjalanan karir yang begitu gemilang tersebut tentu saja secara tidak langsung mendatangkan pundi-pundi rupiah sebagai imbalan setimpal atas prestasinya. Uniknya, meski total hartanya mencapai miliaran rupiah, Tito sama sekali tidak memiliki kendaraan yang mengatasnamakan dirinya, baik roda 4 maupun roda 2. Namun, demi menunjang mobilitasnya sebagai mendagri, Sekretariat Negara tentu telah menyiapkan mobil dinas. Sebuah Toyota Crown G Eksekutif Hybrid berkelir hitam bakal menemani hari-hari Tito. Sedan mewah lansiran Toyota ini tampil elegan dan mewah sehingga memberi wibawa tersendiri bagi sang menteri. Interiornya juga dibuat dari material berkelas dan didesain secara apik, sehingga mampu memberikan kenyamanan ekstra bagi penumpangnya. Berbicara soal kenyamanan, Toyota Crown juga dikenal sebagai sedan yang memiliki suspensi empuk. Belum lagi ditambah dengan mesin yang kini berteknologi hybrid. Selain menghemat penggunaan bahan bakar, mesin ini jauh lebih ramah lingkungan berkat rendahnya emisi yang dihasilkan. Demi menembus mobil ini secara special order, Sekretariat Negara perlu membayar sekitar 1,5 miliar rupiah per unitnya. Selain itu, ada aset properti yang tersebar di berbagai lokasi, diantaranya di Jakarta Selatan, Tangerang, serta kota kelahirannya Palembang. Total aset berupa tanah dan bangunan ini menyentuh 8,29 miliar rupiah. Harta terbesar Tito justru disumbangkan oleh kas dan setara kas yang nilainya mencapai 9,53 miliar rupiah. Di samping itu, Tito juga memiliki harta bergerak lainnya yang bernilai 260 juta rupiah. Total, Tito memiliki harta kekayaan sebesar 18,09 miliar rupiah. Gimana sebandingkan dengan kerja keras serta prestasinya baik selama menjadi perwira Polri maupun sebagai menteri?